ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan jaki ya guys dan pada video kali ini gue mau bahas 3 saham bukan bahas 3 saham sih jadi gini guys gue dapet pertanyaan ya guys ya gue dapet pertanyaan pertanyaannya kira-kira begini dan pertanyaannya itu gak cuman satu pertama bang laba telkom turun ya kan pendapatannya naik tapi laba bersihnya turun ya apakah karena Starlink nah itu guys yang pertama yang kedua bang prospek Astra Internasional bagaimana karena kan gue beberapa kali mengupdate video tentang penjualan mobil yang turun ya karena penjualan mobil turun gitu jadi gimana nih prospek Astra Internasional kayaknya di kayaknya kayaknya di ki-2 dan seterusnya Hai turun deh gitu Hai ya kan kemudian yang ketiga Bang nah ini SMDR kenapa ya turun gini SMDR kenapa ya naik dan kenapa turun nah jadi SMDR kita kita lihat ini ya kita lihat eh grafiknya SMDR ya Hai jadi SMDR itu tadinya pernah di harga 250 perak per lembar 250 atau 260 dan itu hanya sekitar tiga bulan yang lalu guys sekitar tiga bulan yang lalu dia ada di harga 200-an Hai kemudian dia naik nah ini di pas naik ini ada pertanyaan kayak begini Bang SMDR kenapa naik ya nah kemudian pas sudah naik turun adalah yang nanya Bang kenapa SMDR turun terus nah gini guys gua mau ngasih tahu ini sekaligus kita bahas kita bahas ketiganya cuman enggak cuman enggak detail ya guys ya maksud gue begini ada pelajaran yang akan kita ambil bahwa eh ketika lu memegang saham saham itu pergerakannya pasti naik turun tapi dia dipengaruhi dua hal prinsipnya biasanya dipengaruhi dua hal apaan Hai karena laporan kinerja ya biasanya ini hubungannya dengan laporan keuangan dan karena sentimen nah sentimen itu ada positif ada negatif ya guys ya sekarang kita bahas satu persatu pertanyaan Bang kenapa telkom turun apakah karena Starlink sebelumnya itu kan banyak mengenai informasi-informasi telkom akan kalah saing dari Starlink ya kan ada banyak faktanya gini guys dan gini waktu ada informasi dan isu-isu mengenai Starlink saham Telkom itu turun turun bahkan lebih parah dari sekarang guys sekarang Telkom itu masih diharga 2.800 Telkom itu pernah lho beberapa bulan lalu sampai diharga 2.600-2.700an lebih parah lebih parah dari saat ini gitu loh pada saat isu Starlink itu nah itu ada sentimen negatif tapi itu belum terkonfirmasi dalam laporan keuangannya yang ternyata pada saat laporan keuangannya rilis ya sebenarnya kalau gua melihatnya justru bukan karena Starlinknya guys karena apa pertama kemarin gua udah bahas Telkom ya dia ada beban yang cukup besar kemudian yang kedua pendapatan Indihome nya turun pendapatan Indihome ini bisa turun kenapa karena pemain-pemain yang seperti Indihome di Indonesia baik yang levelnya atas level atas tuh bisa kayak Indosat gitu ya kemudian ada penyedia jaringan data internet yang menengah juga ada yang bawah yang baru-baru juga ada My Republic kemudian ada ID dan sebagainya dan sebagainya lebih ke situ persaingannya lebih banyak dan lebih sehat kalau gua lihat jadi apakah labat Telkom ini sekaligus menjawab apakah labat Telkom turun karena Starlink gua menjawab saat ini tidak saat ini tidak justru Starlink itu bukan hal yang harus dikhawatirkan guys tapi persaingan yang bisa mengerus pendapatan dari Indihome itu kemudian yang kedua nih Bang Prospek Asi bagaimana karena-karena penjualan mobil turun kayaknya di Q2 dan seterusnya turun terus deh ada informasi bahwa penjualan mobil turun dan memang faktanya datanya seperti itu kan guys gua pernah bahas juga di video sebelumnya dia disampai bulan Juni mencatatkan penjualan 400.000 ini secara domestik secara nasional turun dibandingkan tahun 2023 kita bisa nggak langsung menyimpulkan bahwa Astra International Q2 nya akan bagus belum tentu guys karena enggak cuman ini faktornya faktanya si Astra International berhasil melakukan efisiensi sehingga labanya kalau dibandingkan dengan semester 1 2023 betul turun pendapatannya betul turun tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2024 enggak dia naik di atas di atas di atas harapan di atas ekspektasi makanya sekarang respon saham Astra naik itu guys itu yang kedua pertanyaannya kedua kemudian ketiga bang kenapa SMDR nya naik ya waktu disini saham SMDR ya kenapa dia naik karena memang ada sentimen positif ya ya ada sentimen positif freetnya ini naik di kuartal 2 tahun 2024 nah ini kan mulai dari April naik jadi ada harapan dari investor wakiduanya SMDR ini pasti akan bagus nih bisa 15 bisa 20 bisa 25 seperti tahun 2022 ya kan menyamai ini padahal itu baru sentimen positif faktanya waktu rilis kinerja kuartal 2 tahun 2024 SMDR betul naik tapi tidak terlalu signifikan ya sekarang turun lagi apalagi dia bagi dividennya dua nih ada informasi kan SMDR mau bagi dividen kan langsung bagi dividen yang terim dua jadi kayak dari sini nih 3 bulan yang lalu nih dari sini ke sini itu lebih dikarenakan ada sentimen ini padahal sebenarnya belum terkonfirmasi di dalam laporan keuangan gitu guys jadi kalau misalkan SMDR turun sekali lagi ya guys ya gua nggak mengatakan SMDR ini jelek SMDR di mata gua tetap perusahaan yang bagus gua cukup suka dengan SMDR karena dirutnya dan perusahaannya sering melakukan update kinerja kepada para pemegang saham salah satunya lewat live IG kemarin gua juga nonton itu guys nah jadi lu jangan heran ketika SMDR ini naik ya dan sekarang turun gitu loh guys karena kenaikannya bukan dikarenakan kenaikannya ini bukan karena kinerja melainkan karena sentimen ini aja gitu loh guys dan ternyata kira-kira harapannya yang SMDR kan banyak nih investor yang menganggap oh SQ2 nya bakal bagus ternyata naik cuman nggak terlalu signifikan ya sahamnya cooling down dulu turun dulu gitu loh guys nah sekarang SMDR menarikannya diberapa ya kalau gua pribadi guys ya ya nunggu kembali kesini di bawah 300 guys di bawah 300 entah 288 270 250 gitu loh guys kayak begitu untuk SMDR untuk asal internasional jadi lu belajar suatu hal ya guys ya dari video ini secara umum kenaikan dan penurunan harga saham biasanya dipengaruhi dua faktor ya kalau berdasarkan fundamental ada laporan kinerja ada sentimen sentimen bisa positif bisa negatif sebenarnya ada juga bandarmologin dinaikin sama bandar gitu loh itu turunnya sama bandar cuman kalau dari sisi fundamental kita melihatnya bahwa kenaikan dan penurunan harga saham itu lebih dipengaruhi karena rilisnya suatu kinerja entah kuartal 1 kuartal 2 kuartal 3 kuartal 4 kemudian dia bagi dividen atau tidak dividennya besar atau tidak ya kemudian ada sentimen jadi lu harus bisa membedakan guys dia naik karena dividen dia naik karena kinerja atau dia naik karena sentimen lu harus bisa membedakan kalau SMDR dia naik karena sentimen kayak begitu guys jadi lu ketika nanti harga freightnya rendah ketika nanti harga sahamnya rendah itu waktunya lu beli gitu loh untuk SMDR nah nanti ketika harganya naik kayak begini nih harga sahamnya naik baru kalau lu mau jual silahkan kalau lu mau tetap hold silahkan karena sebenarnya SMDR untuk jangka panjang untuk kedepannya prospeknya masih bagus oke guys ya jadi lu belajar ya guys ya lu harus membedakan mana saham yang naik karena fundamental karena kinerjanya bagus mana saham yang naik karena dia ada pengumuman dividen mana saham yang naik hanya karena sebatas sentimen mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ajakan jual beli guys gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati